. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sukabumi, menghadiri pembukaan Basar Ramadan di Gedung IKM Opak Jampang, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi pada Kamis, 4 April 2024. Dalam kehadirannya, serta meninjau langsung kegiatan Basar Ramadan tersebut, Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi akan mendorong para pelaku UMKM, khususnya di Pajam Pangan. Para UMKM tersebut merupakan potensi besar dalam penghasilan daerah, dengan transaksi-transaksi seperti retribusi dan pajak, yang akan dikembangkan di wilayahnya sendiri. Tentunya, ini juga akan meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi ada penambahan, sehingga, dari sektor pajak itu akan dikelola untuk peningkatan PAD, dan bisa untuk pembangunan. Tentu ya, kami dari Bapenda sangat mendorong ya, luang usaha UMKM di masyarakat, Pajam Pangan khususnya. Kenapa? Karena ketika ada peningkatan UMKM di Pajam Pangan, tentu ini akan meningkatkan pendapatan hasil daerah, dengan transaksi-transaksi atau retribusi dan pajak, yang akan dikembangkan di wilayah ini juga. Dan ini akan tentu mendukung pendapatan hasil daerah Kabupaten Sukabumi, terkait dengan sektor pajak dari pengaruh restoran, dan retribusi lainnya yang terlalu banyak pajak dari makanan dan minuman. Dan ini juga akan meningkatkan PAD Kabupaten Sukabumi ada penambahan, sehingga dari sektor pajak itu kita akan bisa dikelola nanti untuk peningkatan PAD dan bisa untuk pembangunan, dari Suradeka Bupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Rian, melaporkan.